Saya Oma Maria, umur saya 82 tahun. Beliau itu mulai dengan Alzheimer pada waktu dia berumur 68 tahun, kecelakaan. Kecelakaan karena keadaannya itu blank dadakan. Dan pereksa ke dokter ternyata 30 persen otak menciut Alzheimer. Terus Alzheimer-nya ini, saya tidak mengerti waktu itu apa ini Alzheimer sebetulnya. Jadi saya mencoba mencari tahu. Mencari tahu dari teman-teman, dari dokternya, dari segala macam. Jadi pelan-pelan dari itu dan saya perhatikan keadaan suami saya bagaimana. Itu permulaan masih oke lah. Sampai suatu saat, ibu saya meninggal, ibunya meninggal. Terus kakak-kakaknya dalam satu tahun habis semua. Sekaligus. Jadi tinggal dia seorang diri. Nah itu down banget. Down. Dan saya hanya punya satu kesimpulan. Bahwa dia merasa kesepian. Jadi satu-satunya jalan apa yang saya kerjakan. Semua saya lepas. Saya hanya temannya dia selama sekian tahun itu. Sampai meninggalnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak melihat saya atau dia tidak mendengar suara saya. Itu bisa seperti apa yang saya baca di WA dari ALSI. Bisa ngamuk, bisa aduh macam-macam dah. Di tempat tidur bisa jatuh, bisa. Itu. Jadi itulah yang saya kerjakan. Sambil saya bekerja. Saya bekerja yang harus kelihatan oleh dia. Bahkan kalau malammu tidur, dia tidur di sini. Dia ngadepnya ke kiri, saya tidur di sini di bawah dia. Supaya dia bisa lihat. Supaya tenang. Itu saja. Dan satu saja. Saya merasa bahagia bahwa saya mendapat kesempatan merawat dia. Menghadapi orang-orang yang tidak mengerti. Itu yang paling susah. Setiap kali saya harus terangin. Dan itu kurang enak. Dan saya tahu. Suami saya itu seorang dokter. Dokter. Jadi setidak-tidak dia tahu apa itu Alzheimer. Jadi kalau saya ke dokter pun, kemanapun. Saya usahakan supaya dia tidak mendengar kalau sedang ada pembicaraan mengenai dia. Supaya jangan lebih stres lagi. Bersabar. Menerima. Bersyukur. Motonya adalah satu. Think of other people first. And then yourself. Jadi sebaiknya untuk caregivers kalau bisa. Terapkan itu. Pikirkanlah yang lainnya dulu. Baru dirinya sendiri. Soalnya bukan apa-apa ya. Dengan kita memperhatikan orang lain. Itu otomatis orang lain juga akan memperhatikan kita. Otomatis loh itu. Nah itu saya rasakan banget loh. Betapa banyak bantuan yang saya terima dari orang-orang. Tanpa kita minta loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton